Senja sudah usia bangsa, umpun muda menggenang di jalanan. Tidak untuk menupuk citra, apalagi merawat simpati yang esensi. Cerita hilir tidak semata seremoni, hingga diupuk benang kusut kembali dirajut. Kisru di hulu tak luput dari siasat. Rakyat lupa apa kata wakilnya, memaksa legislasi jadi doktrin. Demokrasi bukan serogat setengah hati. Wajah demokrasi tidak semata retorika tanpa kendali dan logika. Jejak sunyi demokrasi lahirkan rahasia, tak unjung berujung pada rambut dengan debu. Potret demokrasi soal imaji mendidik generasi. Republik ini milik kita. Kita pada titik nadir demokrasi. Jejak bernyali jadi kiprah paling mestik. Saat musim yang pasti datang kembali, nanti. Doa bangsa jadi amanah terjanji. Untuk negeri, demokrasi tak lebih tua dari usia. Demokrasi beradab, miscaya bangsa bermantabat. Demokrasi butuh perjuangan dan keberanian agar kebenaran dapat ditegakkan. Sahabatku semua, ini dia yang diperjuangkan mereka. Berikut ini pasal kontroversial Rancangan Undang-Undang KUHP Keinginan Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum KUHP Produk Bangsa Sendiri. Segera terwujud. Berikut ini ada 10 kontroversial yang kan ini lagi heboh di masyarakat Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita bahas bersama-sama di sini di channel Youtube Juarsa Gumai. Tapi sebelumnya jangan lupa di-like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa komennya juga. Yang pertama, ayam peliharaan masuk dan makan di kebun orang denda 10 juta. Yang kedua, gelendangan terkena 1 juta. Yang ketiga, pelaku santet di penjara selama 3 tahun. Yang keempat, suami perkosa istri sendiri di penjara 12 tahun. Dan yang kelima, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan di penjara selama 6 bulan. Selanjutnya, yang keenam, penjahat di atas 75 tahun tidak di penjara. Yang ketujuh, perkosa hewan di penjara 1 tahun paling lama. Dan yang kedelapan, bersikap tidak hormat terhadap hakim akan di penjara selama 5 tahun. Dan ini dia, yang kesembilan, kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda 10 juta rupiah. Dan yang kesepuluh, mengkritik presiden di penjara 6 bulan. Selain itu, ada beberapa pasal-pasal kontroversial dalam rancangan undang-undang KUAP, yaitu seperti pelanggaran adat pasal 2, pelanggaran hukum kewajiban adat di masyarakat bisa dipidana. Selain itu, ada juga pengekangan kebebasan pers dan berpendapat pasal 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 305, 354, 440, dan 444. Salah satunya adalah wartawan dan warganet dianggap menghina presiden atau wakil presiden terancam hukuman pidana. Selanjutnya, pasal santet di pasal 252 ancaman pidana mengenai santet dinilai sulit dibuktikan. Unggas berkeliaran pada pasal 278 memberiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun atau lahan tanaman orang lain di pidana 10 juta. Selanjutnya, pasal yang mengangkat tentang penistaan agama di pasal 304, pelaku penodaan agama dapat dipidana selama 5 tahun penjara. Pasal berikutnya, yaitu tentang penistaan agama. Pasal 304, pelaku penodaan agama dijerat pidana 5 tahun penjara. Lalu, ada lagi alat kontrasepsi di pasal 414 dan 416. Orang tua sengaja perlihatkan alat kontrasepsi di depan anak-anak di denda 1 juta. Selanjutnya, tentang perjinaan. Hubungan sek di luar dika, kumpul kepu dapat dipidana. Perempuan menginap dengan lawan jenis untuk hemat piaya terancam pidana. Lalu, tentang pasal aborsi atau pengguguran kandungan di pasal 251, 470, 471, dan 472, sengaja gugurkan kandungan termasuk bagi korban pemerkosaan bisa dipenjara. Dan gelandangan, pasal 432, wanita pekerja pulang malam hari terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan dikenakan denda 1 juta rupiah. Berikutnya, ada pasal yang menjadi kontropersial tentang korupsi di pasal 604. Koruptor terancam pidana minimal 2 tahun penjara. 2 tahun, dan dendanya paling banyak kategori 4. Waduh-waduh, cuma 2 tahun. Nah, berikut ini ada beberapa pasal yang menjadi sorotan publik, yaitu mengkritik presiden nanti dipenjara lho selama 6 bulan. Waduh-waduh, ini kutus buat para netizen yang biasa ngebully atau biasanya yang nyinyirin kerjanya para presiden. Aduh-duh-duh-duh-duh, hati-hati ya, nanti dipenjara lho 6 bulan. Nah, masih ada lagi pasal-pasal kontropersial di rancang undang-undang KUHP, ya. Ini kita akan bahas lagi yang biasanya ini menjadi sorotan publik lagi, yaitu ada di sini nih ya, kita lihat ada di pasal 167 ya, di pasal 167 ini yaitu mengangkat tentang makar. Makar adalah niat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Nah, ini nih, komennya. Pasal karet yang bisa memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Benar nggak ya? Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternat berjalan di kebun, nah ini juga jadi masalah, itu bisa dipidana loh 10 juta. Ada lagi nih, di pasal 281 ayat 3, pidana denda bagi yang tanpa izin mengambil gambar pada saat mempublikasikan pengadilan yang sedang berlangsung. Ini pasal karet lagi yang berpotensi, ini mengekang banget untuk kebebasan pers. Apalagi kita meliput ya? Aduh, gimana ya? Masih ada pasal-pasal lain selain pasal di 219-414-604 dan pasal 417. Nanti kita bahas lagi ya. Ini benar-benar banyak sekali yang menjadi kontroper. Ini ada lagi ya profesi yang terancam yaitu tukang gigi yaitu berada di pasal 276 di RUU KWAP itu yang membuat tukang gigi dipidana selama 5 tahun penjara dan denda paling banyak kategori 5. Nah, buat para tukang gigi siap-siap aja nih jadi terancam deh akhirnya mereka melakukan penolakan untuk RUU KWAP karena merasa profesinya itu diambil haknya. Aduh, gimana ya? Kasian banget ya untuk para tukang gigi. Nah, ada lagi pasal yang menjadi kontroversial yaitu pasal penghinaan presiden di pasal 219 dan 241. pasal ini dianggap itu mengembalikan order baru yang dulu karena mematikan kebebasan menyatakan pendapat atau kritik kepada pemerintah. Jadi, masyarakat jadi merasa nggak bisa bebas apalagi yang biasa kibah biasa ngebully atau nyinyirin nih. Hukum penjara 4,5 tahun loh kalau nanti kalian suka nyinyir. Nah, buat para netizen kalian akan dibungkam nih dengan pasal ini yaitu hukuman penjara 4,5 tahun dan denda setiap orang yang menyerang harkat martabat presiden luagu presiden. Ada yang unik lagi nih pasal tentang suami perkosa istri di penjara 12 tahun. Heboh banget nih. Apalagi yang sudah sah ya jelas-jelas. Nih kita baca ya. Sebenarnya ada di pasal 479 itu termasuk pidana perkosaan atau pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuan karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami istrinya yang sah. Ini nih banyak yang salah kaprah jadi bacanya. Jadi pengertiannya sudah beda. Nah, untuk yang belum tahu KUHP itu apa atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materi di Indonesia KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda. Jadi emang sudah sejak lama nih aturannya sudah ada kalau diukur-ukur nih dengan zaman sekarang ya KUHP ini masih berlaku sampai saat ini karena ini kan warisan dari Belanda yang di dalamnya terdapat banyak sekali pasal-pasal yang sudah tidak relevan di masa sekarang maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan KUHP Oke teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di episode berikutnya di episode yang pastinya seru banget yang sudah nonton jangan lupa di like dan subscribe dan jangan lupa juga di komen-komen dadah selamat menikmati